Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Dian Moharomi Eka Al-Fajar Saya mengajar di SMP Setup 3 Sobang Nah, kali ini saya akan membahas tentang ASEAN Ya, ASEAN Nah, apa itu ASEAN? Apakah kalian tahu apa itu ASEAN? ASEAN itu negara, benua, atau mungkin sejenis makanan? ASEAN ASEAN Atau negara-negara di Asia Tenggara Nah, ini adalah suatu organisasi perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara Jadi ingat, ASEAN itu bukan benua, bukan juga yang namanya negara Tapi itu adalah organisasi negara-negara yang posisinya berada di Asia Sejarah ASEAN ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand Yang dideklarasikan oleh lima negara melalui penanda tanganan deklarasi Bangkok Siapakah yang mewakili negara-negara tersebut? Nah, Indonesia yang pertama diwakili oleh Adam Malik Yang kedua, Malaysia diwakili oleh Tun Abdurajak Yang ketiga, Singapura diwakili oleh Raja Ratman Yang keempat, Thailand diwakili oleh Tan Koman Dan yang kelima adalah Filipina oleh Narcisco Ramos Lima perwakilan dari lima negara yang mendeklarasikan ASEAN Tersebutlah yang sekarang berdiri disebut dengan ASEAN Nah, sering berjalannya waktu Sekarang jumlah negara ASEAN itu ada 10 Siapa dan kapan bergabungnya? Mari kita bahas satu persatu Indonesia itu bergabung pada 8 Agustus 1967 Ada Malaysia 8 Agustus 1967 Yang ketiganya ada Singapura 8 Agustus 1967 Yang keempatnya ada Thailand 8 Agustus 1967 Dan yang kelima adalah Filipina 8 Agustus 1967 Itu adalah kelima negara yang pertama mendirikan ASEAN Nah, selanjutnya bergabung yang ke-6 Ada Brunei Darussalam 8 Januari 1984 Terus yang ke-7 Ada Vietnam 28 Juli 1995 Yang ke-8 ada Laos 23 Juli 1997 Yang ke-9 ada Myanmar 23 Juli 1997 Dan yang ke-10 atau si Bungsu yang masuk ke ASEAN itu adalah Kamboja Pada tanggal 30 April 1999 Nah, itulah adalah negara ASEAN Nah, kenapa sih awal mula berdirinya ASEAN? ASEAN itu dilatar belakangi karena adanya keinginan kuat para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan ASEAN Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera Karena pada saat itu Di negara-negara di Asia Tenggara masih dijajah oleh negara lain Belum terciptanya perdamaian Sehingga ke-5 negara yang ingin mendirikan ASEAN ini bergabung Supaya bisa menciptakan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera Nah, tujuan pembentukan ASEAN itu ada 7 Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas Meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, teknik, dan administrasi Yang ke-4, saling memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan Profesi teknik dan administrasi Yang ke-5, meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri Yang ke-6, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara Dan yang ke-7, memelihara kerjasama yang erat dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang memiliki tujuan yang sama Nah, inilah ke-7 alasan yang menjadi tujuan pembentukan yang namanya ASEAN Dimanakah letak Asia Tenggara? Tadi kita sudah bahas yang namanya ASEAN Kita sudah bahas yang namanya sejarah Tapi kita harus tahu dimana itu yang namanya Asia Tenggara Jangan kan kita tahu dimana sejarahnya, siapa pendirinya, tapi nggak tahu dimana Asia Tenggara Kita bahas sekarang Asia Tenggara secara letak astronomis itu berada di 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan Awas nih, adik-adik biasanya ketuker antara lintang dan bujur Sedangkan, bujurnya ada 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur Ya, saya akan ulangi Letak astronomis Asia itu berada di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan Dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur Nah, inilah yang disebut dengan letak astronomis dari ASEAN Selanjutnya adalah letak geografis Nah, ini letak geografis mungkin bingung ya di mana ASEAN, ASEAN mana ASEAN ya Nah, sebelah utara ASEAN itu berbatasan dengan Cina Sebelah selatannya berbatasan dengan Australia Sebelah baratnya berbatasan dengan Samudera Hindia Dan sebelah timurnya berbatasan dengan Samudera Pasifik Nah, inilah letak geografis dari ASEAN Nah, di sini ya ASEAN ya Di mana sebelah utaranya tadi ada Cina Sebelah selatannya berbatasan dengan Australia Sebelah baratnya dengan Samudera Hindia Dan sebelah timurnya berbatasan dengan Samudera Pasifik Ternyata negara-negara di ASEAN itu memiliki bentuk yang unik Nah, sehingga ada ciri-ciri khas yang berbeda dengan negara-negara lainnya Mari kita bahas ciri-ciri tersebut Yang pertama ada Compact Yaitu negara yang memiliki bentuk geografis seperti lingkaran Apakah kalian tahu? Negara mana saya yang bentuknya seperti ini? Yang pertama ada Singapura Terlihat bentuknya mungkin seperti lingkaran ya Yang kedua ada Kamboja Ini yang bentuknya Compact Atau bentuknya seperti lingkaran Yang keduanya ada Pragmantib Yaitu negara yang memiliki bentuk geografis berupa kepulauan yang terpisah-pisah Jadi negara ini ya bentuknya kepulauan Jadi terpisah-pisah bisa oleh air atau mungkin oleh daratan lainnya Negara apa saja? Yang pertama adalah negara kita tercinta yaitu Indonesia Nah, kita bisa lihat ya dipisah-pisah oleh laut, selat dan sebagainya Terus ada Malaysia juga sama dipisah oleh laut Terus ada Brunei yang disini dipisah oleh laut dan juga oleh daratan Borneo atau Kalimantan Dan Filipina yang merupakan negara kepulauan yang dibatasi oleh selat juga oleh laut juga Bentuk yang ketiga adalah elongated yaitu negara yang memiliki bentuk geografis yang memanjang Berarti ini negara yang panjang ya Yang pertama ada Vietnam Kita lihat memanjang dari utara sampai selatannya Terus ada Laos Nah, ini juga memanjang Dan ini adalah Laos ini adalah salah satu negara di ASEAN yang tidak mempunyai lautan Jadi semuanya berbatasan dengan daratan Jadi Laos satu-satunya mungkin ya Di Asia Tenggara yang tidak mempunyai laut Protrudid Yaitu negara yang memiliki bentuk geografis lebih kompleks dan beragam Biasanya terdapat lengan yang memanjang Jadi kalau misalkan tadi Bentuknya ada kepulauan Ada yang bentuknya bulat Terdapat memanjang Nah, kalau ini tidak beraturan Atau kita bilang abstrak gitu ya Nah, ada Thailand Kita lihat ada yang bentuknya memanjang di bagian bawahnya Terus ada Myanmar Yang juga bisa membentuk lengan di sana Nah, itulah bentuk-bentuk dari Asia Tenggara Ternyata mempunyai bentuk negara-negara yang khas Nah, oke adik-adik semua Untuk pembelajaran ASEAN Kita sudahi Nah, untuk memahami materi ini lebih mendalam Saya sudah sediakan Kuis pembelajaran ASEAN Jadi ada klik semua Bisa Dimasuk ke Google Chrome-nya Terus klik Https Dot slash Bit Dot ly Slash Sejarah ASEAN 8 Nah, mungkin untuk Bapak Ibu Gurunya Bika bisa Share Share Pembelajaran ini Dan bisa mencoba Kuis pembelajarannya Bisa kasih ke Siswa-siswinya Dan nanti Bisa lihat Skor yang mereka dapat Berapa Nah, sehingga Yang kurangnya Kita bisa bahas Di next pembelajaran selanjutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih